Saya kira semua istri ingin hidupnya berkah dengan suaminya Rezekinya banyak dan berkah dengan suaminya Tapi sayangnya istri tidak tahu caranya Kadang-kadang sebagian istri menghalangi Baik kita angkat pertanyaan berikutnya Datangnya dari Akhina Jamal dari Kelimatan Tengah Pertanyaannya adalah Mohon penjelasin ya Habib tentang masalah kedudukan orang tua kita dan mertua Apakah sama katanya ya Habib Dan bagaimana hak kita kepada istri kita ya Habib Terima kasih atas jawapannya Orang tua kita dan mertua kita dan guru kita Itu Nabi mensejajarkan dalam penghormatan Nabi bersabda Berhak mendapatkan penghormatan kita Berhak mendapatkan kasih sayang kita Berhak mendapatkan perhatian kita Tapi orang tua kandung terutama ibu itu punya hak yang lebih besar daripada mertua kita Satu Kita wajib memberi nafakah ayah ibu kita jika dia tidak mampu Tapi kita tidak wajib memberi nafakah mertua kita Ini dari segi kewajiban Kewajiban Walaupun sangat jelek bagi seseorang yang mampu membiarkan mertuanya tidak mampu Tapi dari segi kewajiban Si anak wajib memberi nafakah Ayah ibunya tidak mampu Tapi mereka tidak wajib memberi nafakah mertuanya yang tidak mampu Dari beberapa hal ini Membuat syariat sendiri Islam sendiri Membedakan Membedakan bukan berarti Yang satu wajib kita taati Yang satu boleh kita durhakai Bukan situ maksudnya Membedakan dari kewajiban kita Lebihnya kewajiban Lebihnya ketaatan Lebihnya mencari rito Lebihnya mengembirakan orang tua kandung Daripada yang lain Ini kita dapati dari syariat nabi sallallahu alaihi wasallam Dan juga kepada istri Orang tua kita harus lebih kita utamakan dalam beberapa hal Ketaatan Mencari rito nya daripada istri Jika harus memilih Rito nya istri atau rito nya orang tua Maka kita wajib Milih rito nya orang tua Dalam tanda kutip Tidak dalam pelanggaran syariat Dan bukan berarti Mengambil rito nya orang tua Dengan menyakiti istri lah Menyakiti kepada siapa pun tidak boleh Tapi istri harus faham Suami anda Punya kewajiban besar Untuk bakti kepada ibu bapaknya Anda sebagai istri yang soleha Hendaknya mendukung suami itu Untuk menjadi suami yang dapat rito nya orang tua Orang tua suami anda Tidak akan hidup terus Ada masanya dia meninggal Tinggal anda sama suami anda Dan Jika suami anda menjadi anak Yang berbakti sama orang tua Suami anda akan sukses Dan yang menikmati Anda istrinya Tapi Jika anda menghalangi suami anda Untuk bakti sama ibu bapaknya Sampai suami anda Menuruti keinginan anda Dan Ibu bapaknya murka dengan suami anda Ketahuilah Hidup suami anda akan sengsara Dan nanti yang akan Kena dampaknya anda Sebagai istrinya Maka Wahid istri Jika ingin hidup anda bahagia Anak-anak anda Jadi anak-anak yang baik Dukung Bahkan Beri masukan Kepada suami anda Untuk bakti Kepada ibu bapaknya Janji Nabi SAW Man syarrahu an yatullah Fi umrih wa yubarik Fi rizkih Faryabir walida'ih Siapa yang ingin Hidupnya berkah Dan rizikinya banyak berkah Bakti sama orang tua Saya kira Saya kira semua istri ingin hidupnya berkah dengan suaminya Rezekinya banyak dan berkah dengan suaminya Tapi sayangnya Istri tidak tahu caranya Kadang-kadang Sebagian istri menghalangi Suaminya Untuk bakti sama ibunya Atau iri dengan Ibunya Ibu lagi Ibu lagi Ibu lagi Ibu lagi Ini kalimat Tidak boleh keluar dari istri Soal Walaupun Si suaminya tidak boleh Mantang-mantang punya ibu Punya bapak Hanya memperhatikan ibu bapaknya Dengan mentelantarkan istrinya Lah Kita tidak membenarkan itu Kita tidak membenarkan itu Syariah tidak membenarkan itu Istri punya hak Untuk kita bahagiakan Tapi Orang tua punya hak besar Terima kasih